Ya, jadi salah satu tahapan pemilu 2019 itu yang menjadi perhatian juga pengamanan adalah kampanye rapat umum. Karena dalam kampanye rapat umum ini, para peserta pemilu itu diperbolehkan untuk memobilisasi masalah. Di lapangan-lapangan, kemudian yang jadwalnya sudah diatur setiap dua hari sekali. Setiap dua hari sekali, yang akan dimulai tanggal 24 dari minggu. Karena setiap ada event yang besar, kita akan konsolidasi, apel kesiapan kita apelkan kembali, kemudian untuk kita terjunkan pada rapat umum yang akan dipulihkan sampai tanggal 13 tahun. Kekuatan di Jawa Tengah ini untuk unsur kolori ada 23 ribu lebih. Kita mendapat perkuatan dari TNI 12 ribu lebih. Dan dari Pemprov, itu linmas-linmasnya, itu masing-masing TPS itu ada dua, jadi sangat baik. Tadi juga perwakilannya itu juga tak baik. Kita tadi juga sudah dengarkan, kita sudah juga berkomitmen TNI, Polri, dan ASN itu netral. Dan akan mengamankan pemilu tahun 2013. Kemudian yang kedua juga tadi, deklarasi-deklarasi dari para peserta pemilu, juga komitmen untuk menyelenggarakan tahapan rapat umum ini dengan tertib, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjaga persaudaraan persatuan. Jawa Tengah ini masuk kategori wilayah yang aman, di nomor urut di 30 sekian dari 34 provinsi. Namun dari situasi yang aman tersebut, kami tidak under-estimate. Kami bersama sekenap unsur warga Bimila, Pak Gubernur, Pak Pandam, tidak under-estimate. Kita melihat dinamika kampanye yang sudah berjalan, itu intensitas kegiatan itu paling banyak di seluruh raya. Ya intensitas kegiatan, kalau intensitas kegiatan meningkat, friksi, potensi untuk konflik itu lebih besar. Oleh karenanya, kami menempatkan solo raya ini menjadi wilayah yang menjadi perhatian. Walaupun Jawa Tengah ini aman. Baru Keduh, baru Banyumas. Itu wilayah-wilayah yang akan menjadi peradaan-peradaan. Kita di antara 35 kabupaten di Jawa Tengah ini. Pak Jelang. Bapak Binsa, Bapak Bintam, dengan Kepala Desa di daerah masing-masing untuk bisa menenangkan masyarakat. Memberikan ketenangan warga masyarakat dengan tokoh-tokoh ulama-ulama yang ada di desa itu untuk menenangkan masyarakat. Bahwa isu-isu hok itu jangan sampai memecah belah. Jendral yang terakhirnya di situasi Kam Timmas di wilayah Banyumas terkait adanya penyelamat.